Intro Sesudah malam pajak mereka Bersama Yesus surga mulai Habislah kerja, oh pajak mulia Sesudah malam hari pernah Sesudah malam berkaman indah Tiada menangis, tiada kesan Di negeri mulia, tak lagi bisa Sesudah malam hidupku Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam seri Rendungan pagi Mari kita bersatu dalam doa Ya Tuhan Terima kasih untuk hari muan indah ini Yang masih bisa kami rasakan Terima kasih untuk nafas hidup ini Sekarang kami mendengar filmamu Tolong pimpin kami Biarlah kami bisa mengerti filmamu ini Sesuai kenakmu Nah dengan peran kami Tolong pelan-pelan Selanjutnya kami Selanjutnya kami semua Amin Rendungan pagi harian Jumat 16 Februari 2024 Dengan judul Satu-satunya perantara Jika seorang Berbuat dosa Kita mempunyai Seorang pengantara Pada Bapak Yaitu Yesus Kristus yang adil 1 Yohanes 2 ayat 1 Semua orang yang berusaha Memaafkan Atau menyembunyikan Dosa-dosa mereka Dan mengizinkannya Tetap berada di buku surga Dengan tidak diakui Dan tidak diampuni Akan dikalahkan oleh setan Semakin tinggi pengakuan mereka Dan semakin terhormat Posisi yang mereka pegang Semakin menyedihkan Jalan mereka di hadapan Tuhan Dan semakin pasti Kemenangan musuh besar mereka Mereka yang menunda Persiapan untuk hari Tuhan Tidak dapat memperolehnya Pada masa kesusahan Atau waktu sesudah itu Kasus mereka menjadi Tidak ada harapan Engkau tidak diharuskan Untuk mengaku kepada mereka Yang tidak mengetahui Dosa dan kesalahan-kesalahanmu Bukanlah tugasmu Untuk mengumumkan Pengakuan Yang akan membawa Kemenangan Kepada orang-orang Yang tidak percaya Tetapi kepada mereka Yang pantas Yang tidak akan Mengambil keuntungan Dari kesalahanmu Mengakulah Sesuai dengan firman Tuhan Dan biarkan mereka Berdoa untukmu Dan Tuhan akan menerima upayamu Dan akan menyembuhkanmu Demi kebaikan jiwamu Bersungguh-sungguhlah melakukan Pekerjaan yang saksama Untuk kekekalan Singkirkanlah harga Balilah Balilah diri Dan kesembonganmu Dan lakukanlah pekerjaan yang benar Kembalilah kepada kawananmu Gembala sedang menunggu Untuk menerimamu Bertobatlah Dan lakukanlah pekerjaan Mula-mulamu Dan sekali lagi Datang bersekutu Dengan Tuhan Kristus adalah Penebusmu Dan tidak Akan Mengambil keuntungan Dari pengakuanmu Yang memalukan Jika engkau memiliki dosa Yang bersifat pribadi Akuilah itu Kepada Kristus Yang merupakan Satu-satunya Perantara Antara Allah dan manusia Jika seorang Berbuat dosa Kita mempunyai Seorang pengantara Pada Bapak Yaitu Yesus Kristus Yang adil Satu Yonus 2 Ayat 1 Jika engkau Telah berdosa Dengan menahan Persepuluhan Dan persembahan Milik Allah Dari Allah sendiri Pakui kesalahanmu Kepada Allah Dan kepada gereja Dan perhatikan Perintah yang telah Dia berikan Kepadamu Bawalah seluruh Persembahan Persepuluhan itu Kedalam perbendaraan Malayaki 3 Ayat 10 Umat Allah Harus bergerak Dengan pengertian Mereka tidak boleh puas Sampai setiap dosa Yang diketahui Diakui Maka adalah Hak isimewa Dan kewajiban Bagi mereka Untuk percaya Bahwa Yesus Menerima mereka Mereka tidak boleh Menunggu orang lain Menerobos kegelapan Dan mendapatkan Kemenangan Untuk mereka nikmati Kenikmatan seperti itu Hanya akan berlangsung Sampai pengadilan berakhir Tetapi Tuhan Harus dilayani Karena prinsip Bukan perasaan Janganlah Pekerjaan Keseharianmu Menghalangimu Dari hal penting ini Luangkan waktu Untuk berdoa Dan ketika engkau Berdoa Percayalah Bahwa Allah mendengarmu Councils for the Church Halaman 258 Dan 259 Renungkan lebih dalam Apakah saya bersedia Menerima pengampunan Yang ditawarkan Yesus Kepada saya hari ini Tuhan memberkati Mari kita bersatu Dalam doa Tuhan terima kasih Untuk firmanmu ini Bila firman ini Bisa menguatkan iman kami Dan memimpin kami Di sepanjang hari ini Dan berdoa kami Tahun pulau Dari dosan salam kami Dalam namanya Selamat dan berdoa kami Semua Amin Terima kasih Amin 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 Terima kasih.